Intro Assalamualaikum Wr. Wb Selamat sore Pada sore hari ini kami dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Provinsi Kalimantan Selatan akan menyampaikan beberapa berita terkait dengan update penanganan COVID-19 di Provinsi Kalimantan Selatan Kami informasikan pada sore hari ini tercatat orang dalam pemantauan berjumlah 1.318 Jika kita bandingkan dengan kemarin pada periode yang sama pada sore hari berkurang 25 ODP Kemudian pasien dalam pengawasan baik yang dirawat maupun yang isolasi mandiri hari ini berjumlah 16 16 pasien dan kalau dari total ada penambahan sebanyak 2 PDP dari sebelumnya 14 penambahan ini ada sebanyak 4 namun juga ada pengurangan dari PDP menjadi ODP jadi yang bertambah di Rumah Sakit Ratu Jaleha sebanyak 1 Rumah Sakit Kulin sebanyak 1 Rumah Sakit 1 Rumah Sakit Sultan Suryansah 1 namun juga ada pengurangan dari PDP dari Rumah Sakit Hasan Basri sebanyak 2 yang saat ini menjadi ODP Kemudian Jumlah yang dirawat dari 16 pasien dalam pengawasan tersebut di ULIN sebanyak 4 Kemudian di Rumah Sakit Muhammad Ansari Saleh 3 Rumah Sakit Hasan Basri 3 Rumah Sakit Islam 1 Rumah Sakit Ratu Jaleha 1 Rumah Sakit Suwaka Insan 1 dan Rumah Sakit Sultan Suryansah 1 Isolasi Mandiri ada di daerah Balangan sebanyak 2 Kami juga informasikan terkait dengan jumlah kasus pada sore hari ini masih 95 kasus diantaranya 79 kasus itu dirawat atau dalam isolasi mandiri kemudian yang sembuh 9 dan 7 meninggal kami informasikan bahwa yang saat ini dalam perawatan baik di rumah sakit yang ada di ibu kota provinsi maupun tersebar di beberapa kabupaten kota lainnya di provinsi Kalimantan Selatan sebanyak 34 kasus dan 45 Isolasi Mandiri atau dalam karantina khusus oleh karena itu kami sampaikan pasien yang terkonfirmasi positif dirawat di Ulin ada 19 kasus rumah sakit Muhammad Ansari Saleh 4 kasus Abdul Ajis 2 kasus rumah sakit Idaman 2 kasus rumah sakit Daman Huri 3 kasus dan rumah sakit Badarudin sebanyak 2 kasus selebihnya sebanyak 45 kasus dilakukan isolasi mandiri atau di karantina khusus kami informasikan pula kondisi pasien yang dirawat di beberapa rumah sakit tersebut baik yang terkonfirmasi positif maupun yang masuk dalam pemantauan kami informasikan test COVID 2 11 13 14 15 20 25 28 30 dan 35 saat ini dirawat di rumah sakit Umum Mulin dalam kondisi yang stabil sedangkan case COVID 39 masih menggunakan alat dalam kondisi yang masih sesak nafas kemudian case COVID 40 kondisinya stabil sedangkan case COVID 55 dan 45 masih dalam kondisi yang sesak nafas selanjutnya case COVID 59 77 56 60 dan 61 saat ini kondisinya dalam kondisi yang stabil kami informasikan pula yang dirawat di rumah sakit Muhammad Ansari Saleh yaitu case COVID 18 kemudian 26 dan 27 kondisinya dalam kondisi yang stabil sedangkan case COVID 41 masih mengalami sesak nafas sedangkan yang dirawat di rumah sakit Biasin Tanah Laut yaitu case COVID 24 kondisinya stabil sedangkan case COVID 36 kondisinya dalam kondisi yang masih sesak nafas sementara yang dirawat di rumah sakit Abdul Ajis yaitu case COVID 31 dan 22 kondisinya stabil rumah sakit idaman yaitu case COVID 57 dan 58 kondisinya juga stabil yang dirawat yang dirawat di rumah sakit amanahuri sungai tengah barabai case COVID 52 kemudian 53 dan 54 kondisinya saat ini juga dalam kondisi yang stabil selanjutnya yang dirawat di rumah sakit umum daerah Haji Badarudin yaitu case COVID 50 dan 51 kondisinya saat ini dalam kondisi yang stabil selanjutnya juga kami informasikan 45 45 kasus yang saat ini dalam isolasi mandiri maupun yang dirawat atau dalam karantina khusus semuanya dalam kondisi yang stabil itulah beberapa kondisi yang dirawat yang terkonfirmasi positif baik tadi yang kami sampaikan di rumah sakit maupun yang dilakukan dalam isolasi baik isolasi mandiri maupun karantina khusus kami juga informasikan pasien dalam pengawasan yang saat ini juga dirawat di beberapa rumah sakit diantaranya di rumah sakit umum Ulin Ulin 54 kondisinya pada hari ini dalam kondisi yang stabil sedangkan Ulin 61 62 dan 63 masih mendapatkan perawatan dan kondisinya masih dalam sesak nafas selanjutnya yang dirawat di rumah sakit islam IB1 kondisinya baik dan stabil kemudian yang dirawat di rumah sakit Muhammad Ansari Saleh Mas 13 Mas 15 dan Mas 16 kondisinya dalam kondisi yang baik dan stabil yang dirawat di isolasi mandiri Kabupaten Balangan BL1 dan BL2 juga kondisinya dalam kondisi yang baik dan stabil kami informasikan pula yang dirawat di rumah sakit Hasan Basri yaitu HB4 HB5 dan HB8 saat ini kondisinya juga dalam kondisi yang baik dan stabil sedangkan yang dirawat di rumah sakit atau jaleha saat ini yaitu LZ1 kondisinya dalam kondisi yang stabil dan ini merupakan PDP baru usia 68 tahun perempuan atau wanita dari Kabupaten Banjar selanjutnya juga kami informasikan yang dirawat di rumah sakit suaka insan yaitu usia 68 tahun jadi SI1 laki-laki dari Banjarmasin kondisinya juga masih dalam kondisi yang bagus dan ini merupakan PDP baru begitu juga yang saat ini dirawat di rumah sakit Sultan Suriansah ini adalah SS1 usia 60 tahun laki-laki dari Banjarmasin kondisinya juga dalam kondisi yang stabil nah itu adalah beberapa informasi terkait dengan kondisi para pasien yang dirawat di dalam pengawasan di beberapa rumah sakit nah demikian yang dapat disampaikan sebagai laporan update perkembangan penanganan COVID-19 di Provinsi Kalimantan Selatan Sekali lagi kita mendukung upaya PSBB dan ini adalah untuk meningkatkan kepatuhan dan kami juga informasikan hasil riset singkat yang dilakukan oleh LITBANK KES Kementerian Kesehatan Ternyata lebih dari 90% masyarakat kita memahami dan mengetahui terkait dengan apa itu social distancing physical distancing pemanfaatan masker dan lain sebagainya juga termasuk jaga jarak tetapi ternyata tidak berbanding lurus dengan tingkat kepatuhannya oleh karena itu tingkat kepatuhan masyarakat kita masih rendah walaupun pemahamannya sudah bagus terkait dengan tadi yang kami sebutkan oleh karena itu ini perlu upaya-upaya yang lebih masif lagi baik di tataran pengamanan maupun meningkatkan kemauan jadi tidak hanya kesadaran tetapi yang lebih penting adalah kemauan masyarakat untuk mematuhi apa yang sudah dianjurkan oleh pemerintah yaitu jaga jarak dan tetap tinggal di rumah karena itu kami semua biarkanlah bekerja untuk anda tetapi anda di rumah untuk kami-kami sehingga kita semua dapat menjaga agar penularan ini tidak tersebar semakin luas kita berdoa semoga selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala kemudian dengan kepatuhan kita itiar kita dan doa kita maka wabah ini akan cepat berlalu demikian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh